Jadi Dewi Nawangwulan, istri dari Jokotarup ini adalah seorang yang cantik jelita karena kecantikannya itu dia disebut sebagai seorang pidadari Cerita legenda yang sangat masyur di Nusantara memang adalah cerita terkait dengan Jokotarup dan tujuh pidadari Yang pertanyaannya adalah apakah benar bahwa Nawangwulan itu yang merupakan yang diperistri oleh Jokotarup itu adalah seorang pidadari dari Kayangan Cerita terkait dengan Nawangwulan, istri dari Jokotarup yang disebut-sebut sebagai pidadari itu sebenarnya hanya dengan belakang Jadi Nawangwulan itu bukan pidadari dari Kayangan Jadi cerita, salah satu versi cerita yang lebih mendekati faktual menurut saya adalah menyatakan bahwa suatu ketika ada tujuh orang gadis cantik dari Tatar Sunda dari Perahyangan, bukan Kayangan, dari Perahyangan yang datang ke Bedukuan Tarup Mereka datang ke Bedukuan Tarup itu adalah dalam rangka untuk memenuhi perintah dari Ayah Handanya yang seorang Brahmana dimana Ayah mereka itu mendapatkan pertunjuk bahwasannya salah satu di antara mereka itu nanti akan menjadi ladang subur bagi bertumbuhnya benih penguasa Jawa artinya salah satu di antara mereka akan dinaikahi oleh salah satu kesatria yang kesatria itu nanti akan menjadi penurun penguasa di Tanah Jawa ketika mereka datang ke Bedukuan Tarup mereka singgah di sebuah telaga yang berada di tengah-tengah mereka tinggal sementara di situ, mereka mandi-mandi di situ dan di tempat itulah tempat bertemunya Nawang Wulan dengan Jogotarup jadi masalahnya adalah bahwa lokasi Sendang Bidadari ini versinya ada di berbagai tempat di antaranya ada di Ngawi, di Madura, dan ada yang ada di Desa Tarup Kecamatan Tamah Garjo, Kebupaten Gerupukan setelah tujuh gadis ini yang sesungguhnya datang dari Tatar Sunda, dari perhayangan Tatar Sunda itu mereka datang ke Bedukuan Tarup itu dikawal oleh sejumpa laki-laki sebenarnya nah mereka kemudian mandi di Sendang itu mereka tinggal sementara di situ tapi masyarakat Bedukuan Tarup itu menjadi ramai ketika ada yang melihat tujuh gadis cantik itu ada di tempat itu mereka mengira, mempersepsi bahwa ketujuh gadis itu adalah Bidadari karena saking cantiknya gegirlah pedukuan Tarup masyarakat berdua Tarup menjadi gegir karena adanya berita bahwa di tengah hutan ada Bidadari ada sejumlah Bidadari maka Joko Tarup muda itu kemudian datang ke Telaga itu kemudian bertemu dengan lelaki pengawal para Bidadari itu dan kemudian Joko Tarup memperkenalkan diri bahwa dia adalah bernama Gidang Pelangkas beliau adalah putra dari Aku Tarup yang ada di Desa Tarup Aku Tarup itu adalah pemimpin di Desa Tarup itu kemudian menjadi kaget ketika Joko Tarup diminta untuk memilih salah satu di antara tujuh gadis itu kemudian Joko Tarup kemudian bertanya apa maksud dari saya harus memilih salah satu di antara gadis itu kemudian disampaikan bahwa tujuh gadis ini datang dari Tatar Sunda datang kebudukan Tarup itu adalah karena menurut perintah dari ayahnya karena salah satu di antara mereka harus menjadi istri dari seorang gesatria yang disebut oleh mereka dan juga gesit seperti kidang ya kidang yang gesit ya karena nama Joko Tarup muda itu adalah kidang pelangkas kemudian Joko Tarup memilih salah satu di antara tujuh gadis itu gadis yang dipilih oleh Joko Tarup itu bernama Roro Purwaji ya Roro Purwaji yang cantik ya karena Joko Tarup menyadari bahwa seorang putri Brahmana itu tidak lazim menikah dengan seorang kesatria yang lebih dekat kehidupannya dengan kaum sudra maka Joko Tarup bilang identitas dari Roro Purwaji sebagai seorang putri Brahmana itu harus disembunyikan ya harus disembunyikan bahkan Joko Tarup bersumpah kalau aku sendiri yang kemudian mengungkap identitas Roro Purwaji sebagai putri seorang Brahmana maka aku rela engkau meninggalkan aku kemudian oleh Joko Tarup Roro Purwaji diberi nama Nawang Wulan Nawang berarti menatap Wulan itu rembulan karena menatap wajah Roro Purwaji itu seperti menatap keindahan rembulan karena saking cantiknya kemudian dibawalah Roro Purwaji ini pulang oleh Joko Tarup untuk dinikahi dan gemparlah pendukuhan Tarup karena Joko Tarup membawa seorang bidadari dan kemudian menikahinya dan Joko Tarup karena tujuan menyembunyikan identitas Roro Purwaji tidak pernah memberi klarifikasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya Roro Purwaji atau Nawang Wulan itu adalah seorang manusia biasa seorang bidadari artinya Joko Tarup membiarkan persepsi yang terjadi di masyarakat bahwa Nawang Wulan itu adalah seorang bidadari jadi sesungguhnya Nawang Wulan itu bukan seorang bidadari dari cerita ini kita bisa memetik bahwa sesungguhnya Nawang Wulan yang bernama Asli Roro Purwaji itu bukan seorang bidadari dia adalah manusia biasa seorang perempuan cantik dari tata Sunda banyak orang yang mengira bahwa Nawang Wulan itu bidadari karena persepsi itu memang dibiarkan oleh Joko Tarup sendiri yang ketika dewasa bernama Ki Ageng Tarup dibiarkan masyarakat melestarikan atau dibiarkan persepsi itu tumbuh di masyarakat dalam rangka untuk menyembunyikan identitas Nawang Wulan yang sesungguhnya bahwa Nawang Wulan itu adalah putri seorang Brahmana yang bernama Asli Roro Purwaji jadi cerita tentang Joko Tarup dan legenda bidadari ini perlu direkonstruksi perlu dikonstruksi mendekati cerita yang lebih faktual karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menyangka bahwa pernikahan Joko Tarup pernikahan Ki Ageng Tarup dengan bidadari itu adalah merupakan cerita faktual bukan cerita mitos padahal sesungguhnya cerita Joko Tarup menikah dengan bidadari itu hanyalah cerita mitos atau cerita dongeng atau mungkin adalah cerita yang bersifat simbolik cerita yang dirangkai oleh pujangga-pujangga Jawa-Jawa itu untuk menyembunyikan sebuah cerita yang sesungguhnya selamat menikmati selamat menikmati